Halo apa kabar pemirsa, saya Medina kembali menjumpai Anda, tentunya lawa transator program infotainment yang paling hangat. Orisinil dan terpercaya, hotshot. Bukan hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan hotshot selama 1 jam ke depan, sebab hotshot selalu menguak sisi lain dibalik berita dan fenomena. Tak putus mengurai tangis juga tahap berujung. Itulah yang sudah dua minggu ini mengguncang keluarga almarhumah Irma Bule. Pasca penyanyi dangdut itu mendulang tragis meninggal dipatuk oleh ular King Gobra atrasi panggungnya sendiri pada tanggal 4 April 2016 lalu. Batin enjum ibunda Irma semakin tertusuk sedih karena dua dari ketiga anak-anak almarhumah Irma Bule masih terus menanyakan kemana sang ibunda pergi. Seolah-olah masih belum sadar bahwa Irma Bule pulang beda, sehingga tak lagi bisa merawat dan mempersiapkan anak-anaknya setiap kali sekolah. Terima kasih telah menanyakan anak-anak yang diperlukan. ...nggulangnya manggung tersebut. Gitu saja. Kan... ...nggung hanya... ...iswa bayang tanku mahan kayak, nah gitu. Muntahnya ho. Gitu. Acak ayah nah, oke agak se Sirwelen. Gisuk-gisuk jadi manuscripts-marin itu. Wah. Nggak kan masuk sekolah. Bramuk kayak... ...olahraga. Dimana olahraga kan? Emernin, mama tak gosok. Dahnya, kaya dapat minggu itu gak gosok. Gosok njuci. Maik kan gak tahu nyimpennya dimana. Itu dan ada kemana itu. di tempat kosongan asal di jawang Dek di diam dituduhkan asal asal nyeri minggu suaminya kenapa ke sekolah lain nyari yang sekolah asal ingat sakit ya umum merasa dicucuk jantung bagi dosa bagi dosa ironisnya di tengah duka keluarga Irma Bule yang masih menganga tapi penyelidikan kasus kematian Irma Bule kabarnya masih belum resmi memastikan siapa tersangka dibalik kematian Irma pihak keluarga Irma pun konon kian geram karena bogel sang pawang ular maut yang menewaskan almarhumah Irma Bule tak kunjung ditahan meskipun dua kali menjalani pemeriksaan di Polres Karawang Jawa Barat ada tujuh saksi yang sudah diperiksa termasuk kawan daripada si Irma almarhum kemudian pawang sendiri juga sudah diperiksa termasuk pemilih rumah yang hajatan itu juga sudah diminta keterangan jadi dari tujuh saksi ini juga masih dalam penyelidikan pendalaman untuk mengarah ke perbuatan atau apa tersangka namun sampai saat ini belum ada dari tujuh saksi itu yang dijadikan sebagai tersangka mungkin kalau kelalian itu almarhum ini tidak pernah menggunakan ular ini tapi dipaksa oleh si pawang ini pakai aja itu mungkin bisa ini kan tidak ada unsur kesana ya enggak bohong enggak sama teman-teman ya emang jangan pernah manggung kalau manggung nalik ular kalau men pentas jam 9 jam 6 udah stand-by di sini Pak Sukri mah punya neng pawang neng ya langganan emang punya langganan Pak Sukri di Cilamaya tapi langgan daik manggung jam 6 udah stand-by ada di sini orangnya udah ada diibakan hula seorang ini di kio gitu kalau menarik naik kapan panggung neng tadi angkat ya ayo Pak berangkat neng minum dulu ya gitu di rajah hula neng neng gitu Ya emosi, amarah, dan air mata keluarga Irma Bule seolah tertuju pada sosok sang pawang ular bernama Bogel yang pada malam naas tersebut menangani ular King Cobra yang telah menewaskan Irma pasalnya bukan hanya satu atau dua kali Irma menyerapet bahaya menari dengan ular genas sejenis King Cobra yang dikategorikan paling mematikan di dunia namun dengan pawang langganannya bernama Sukri tapi malang pada hari naas kematiannya pecah terjadi Irma justru ditangani oleh pawang yang secara menganjutkan dikuak di atas panggung The Academy 3 dinyatakan sebagai pawang fotocopy seperti berikut ini terima kasih 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 terima 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 acara yang bahkan oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Mudah-mudahan Sedikit rezeki ini bisa membantu Buat anak-anak yang ditinggalkan Insya Allah menjadi keberkahan rezeki Barakallah mudah-mudahan untuk 40 hari atau apa ya ibu ya Ibu yang kuat ya Harus tabah Sabar semua Allah punya aturan Yang ikhlas insya Allah dalam iman dan taqwa juga salam buat suami Suami almarhum ya kan Kalau dia dengan cara mengurung diri Ini akan menyusahkan yang meninggal Jadi justru baca yasin Kirim untuk Apa Doa mudah-mudahan istri bisa lapang Dari alam kuburnya amin Pasti nengtut Sakit asa dibunuh Ke orang Pasti memang nengtut Masakitan ini Mual dibayar ku dunia Sa gunung-gunung Malah nama pasti Amprodeng keluargan Hari ini mah poos gak ada Sampai ketika baca ya kan Kanyari yang mengalami Anggisak gede Mumpari bahwa senang-anggis Anggisak tahun Kanyari yang teh Mal bisa di bebenyokan gitu Kanyari teh ya mah Mal bisa di Cikmi kan mal bisa diurukan dunia Sa gunung-gunung Tak Cikmi oke ku kanyari yang ku Nengkir mah mah Gitinggal kentet dibayar Cisa gunung-gunung Kaya tersyumbat Cikmi kanyari yang ngelak Belum genap satu tahun bercerai Kabarnya pedangdut menasar Kembali diguncang kabar tidak akur Dengan sang mantan istri Musdalifah Pasalnya di tengah perayaan ulang tahun Keempat anaknya yang digelar secara bersamaan Nasar justru tidak datang Dan lebih memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya Di Bandung, Jawa Barat Tapi benarkah Nasar sengaja tidak hadir Karena tidak diundang oleh Musdalifah Menggelar ulang tahun sendiri Untuk anak-anaknya Mungkinkah Nasar sakit hati Simak berita lengkapnya hanya di hotshot sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!